Intro Akhir-akhir ini banyak dari sahabat yang mengalami gangguan pada mata yaitu penglihatan terasa buram atau fokus mata menjadi berkurang ketika melihat benda yang agak jauh tulisan di papan tulis terlihat buram atau juga ketika melihat wajah teman kok menjadi tidak jelas ya mengapa terjadi demikian bagian manakah dari mata kita yang mengalami gangguan tersebut apa penyebabnya lalu bagaimana cara mengatasinya nah sahabat rumah belajar marilah kita sama-sama mempelajari materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat rumah belajar perkenalkan nama saya Robika Darusulihat saya adalah peserta pembatik level 2 tahun 2021 yang berasal dari SMP Negeri 2 Kedung Jati Kabupaten Grobogan baik sahabat pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengenal miopi atau rabun jauh nah materi ini merupakan bahasan IPA kelas 8 semester genap tujuan kita mempelajari materi ini adalah setelah bersama-sama nanti kita mempelajari bahasan mengenai miopi sahabat rumah belajar dapat mendeskripsikan gangguan miopi pada organ mata manusia dan juga nantinya kita dapat menentukan alat bantu yang tepat untuk mengatasi gangguan pada miopi sahabat rumah belajar mata adalah jendela dunia dengan mata kita bisa melihat keindahan alam semesta kemudian kita juga bisa melihat betapa cantik atau gantengnya ketika bercermin oleh karena itu bersyukurlah kita yang diberikan organ mata ini yang sempurna oleh Tuhan yang maha pencipta lalu bagaimanakah cara kerja mata kita pada saat melihat sebuah benda baik sahabat semuanya perhatikan ilustrasi singkat berikut ini nah pada saat kita melihat sebuah benda maka cahaya yang berasal dari benda akan dipantulkan oleh benda tersebut menuju ke mata kita kemudian di mata cahaya tersebut akan difokuskan oleh lensa mata dan nantinya bayangan akan jatuh tepat pada retina mata nah bayangan ini kemudian akan diteruskan oleh saraf optik menuju ke otak kita lalu bagaimanakah jika bayangan tersebut ternyata jatuhnya tidak tepat pada retina justru jatuh di depan retina mata kita seperti ilustrasi berikut ini ya nah tentu saja sahabat ketika kondisi ini terjadi maka retina tidak bisa menangkap bayangan dengan sempurna dengan kata lain bayangan yang jatuh pada retina itu buram jadinya atau tidak fokus nah pada kondisi inilah mata seseorang dikatakan mengalami rabun jauh atau miopi mengapa miopi ini terjadi? sahabat rumah belajar miopi atau rabun jauh merupakan salah satu kelainan refraksi mata hal ini terjadi karena mata kita itu tidak dapat memfokuskan cahaya pada tempat yang semestinya yaitu pada retina mata gejala utama rabun jauh adalah kaburnya penglihatan kita ketika melihat benda-benda yang jauh misalnya melihat tulisan pada pepan tulis atau pada saat kita mengamati rambu lalu lintas ya sahabat ada beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan risiko munculnya miopi pada seseorang antara lain yang pertama adalah faktor keturunan atau genetika yang kedua karena kurang sinar matahari nah ini biasanya diakibatkan karena jarangnya beraktivitas di luar ruangan kemudian yang ketiga karena kekurangan vitamin D dan ini nih yang biasanya banyak menimpa sahabat semuanya yaitu karena kebiasaan membaca atau menonton televisi yang jaraknya terlalu dekat selain kebiasaan buruk dalam membaca dan menonton televisi menggunakan gadget atau gawai dalam jangka waktu yang lama juga dapat memperparah kondisi gangguan miopi ini sahabat rumah belajar apakah yang bisa kita lakukan jika seseorang terlanjur mengalami gangguan miopi tersebut tentu saja hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan memeriksakan diri ke dokter mata nah jika benar ternyata seseorang tersebut mengalami gangguan miopi maka salah satu yang dapat dilakukan untuk membantu agar penderita miopi melihat dengan normal adalah menggunakan kacamata nah kacamata yang digunakan untuk membantu penderita miopi adalah kacamata yang berlensa cekung atau lensa negatif yang lebih kita kenal dengan nama kacamata minus ya sahabat rumah belajar cara kerja kacamata negatif pada penderita miopi bisa dilihat pada ilustrasi berikut ini baik perhatikan ya pada gambar pertama bisa kita perhatikan bahwa pada penderita miopi yang tidak mengenakan kacamata bayangan yang terbentuk pada mata ternyata jatuh di depan retina namun ketika dibantu dengan kacamata pada gambar kedua kita bisa melihat kacamata membantu memfokuskan bayangan agar jatuh tepat mengenai retina tapi sahabat apakah penderita miopi dapat mengenakan sembarang kacamata minus tentu saja tidak ya kacamata yang digunakan untuk membantu penderita miopi jenis dan kekuatan lensanya harus disesuaikan dengan tingkat gangguan yang diderita tingkat gangguan ini dapat diketahui dengan cara memeriksakan diri ke dokter mata namun sebenarnya secara sederhana kita juga dapat memprediksi kekuatan lensa yang cocok untuk membantu mengatasi gangguan miopi menggunakan persamaan berikut ini baik perhatikan ya 1 per F sama dengan negatif 1 per VR0 nah 1 per F ini sama dengan P maka P sama dengan negatif 1 per VR0 dimana F ini didefinisikan sebagai jarak fokus lensa satuannya meter kemudian P adalah kekuatan lensa satuannya dioptri dan per 0 itu merupakan fungtu melematum 0 yaitu titik terjauh penglihatan penderita miopi satuannya meter baik sahabat perhatikan contoh kasus berikut ini seorang penderita miopi ternyata hanya dapat melihat benda dengan jelas pada jarak 125 cm saja nah jika orang tersebut ingin melihat benda dengan jelas pada jarak yang sangat jauh maka ukuran lensa yang dapat digunakan oleh orang tersebut adalah sebagai berikut kita aplikasikan persamaan tadi ya P sama dengan negatif 1 per VR0 maka P sama dengan negatif 1 dibagi dengan fungtu melematum 0 yang tadi ada di soal yaitu 125 cm karena satuan yang digunakan adalah meter maka 125 cm ini dikonversikan ke meter menjadi 1,25 meter sehingga didapat P sama dengan negatif 1 dibagi 1,25 meter sama dengan 0,8 dioptri nah berarti kekuatan lensa yang digunakan untuk mengatasi gangguan penderita miopi tersebut adalah min 0,8 dioptri ya satuannya mudah sekali kan? sahabat rumah belajar rabun jauh memang tidak bisa dicegah sepenuhnya meski demikian ada beberapa cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengurangi risiko terkena rabun jauh diantaranya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi terutama yang mengandung vitamin D dan vitamin A kemudian batasi tentunya waktu kita menonton televisi dan menggunakan gadget sahabat rumah belajar demikian pembahasan kita kali ini mengenai rabun jauh atau miopi sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya tetap semangat terapkan 5M salam rumah belajar belajar dimana saja kapan saja dan dengan siapa saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tiba-tiba